Intro Ya mayoritas masyarakat kita masih menggunakan energi listrik yang berasal dari minyak bumi yang justru menjadi penyebab terjadian pemanasan global seperti yang satu itu namun kali ini pemisah saya akan mengajak anda untuk menemui sosok anak muda yang satu ini dimana dia mengembangkan sumber daya energi yang masih melimpah ruah di negeri ini dan tentunya ramah lingkungan yaitu dengan menggunakan tenaga surya dan pemisah inilah People and Inspiration bersama Yogi Trehartanto mayoritas masyarakat kita memang masih menggunakan listrik yang bersumber dari tenaga minyak bumi yang dikelola oleh perusahaan listrik negara PLN sebagai operator listrik di Indonesia namun penggunaan listrik dengan tenaga alternatif seperti tenaga surya pun cukup marak di tanah air seperti yang dilakukan oleh Yogi Trehartanto pemuda yang satu ini getol mengembangkan listrik tenaga surya ia bahkan menyuplai sumber listrik pada PLN dari instalasi yang ia bangun Yogi memang menjalankan bisnis di bidang ini namun ada misi lain dari bisnis yang ia jalankan Yogi ingin sumber daya matahari yang melimpah ruah di negeri ini bisa menjadi jembatan keadilan sosial dimana listrik mampu menyangkut seluruh wilayah Indonesia yang akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakatnya ini dia halo 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 mas bro apa kabar baik waduh sehat semuanya aman tapi saya lewat nih saya lihat nih lampunya kece juga ya lemah asik nah terus kalau yang ini apa Anda bekerja sama juga dari PLN iya jadi ini alat yang ukur ekspor impor listrik jadi kita produksi listrik dari atas rumah menggunakan solar panel kita berikan langsung ke PLN setiap hari? setiap harinya ada berapa? berapa watt kira-kira kalau untuk wattnya kita pasang 5.000 watt per jam tapi tergantung matahari ya kalau misalnya lagi tinggi-tingginya bisa 5.000 watt per jamnya wow menarik ya lumayan untuk menurunkan kos asik nah berarti di dalam masih banyak lagi yang bisa kita temuin nih? bisa oke kalau gitu langsung aja ke dalam kan ya? boleh silahkan oke oke ini nih ini namanya grid connected inverter alat ini yang merubah aliran DC yang masuk dari solar panel dia merubah menjadi aliran AC atau alternate current alternate current itu yang digunakan di dalam rumah jadi udah siap digunakan tapi sisa instalasi rumah kita itu memberikan ini gak masuk ke rumah tapi langsung ke PLN jadi biar apa biar kita kerjasama PLN untuk mengurangi cost tapi in return kita memberikan listrik untuk PLN di redistribute lagi ke area yang butuh kan? tapi kalau untuk pengoperasiannya gimana nih? sebenarnya operasi ini dia menampilkan display lebih ke monitornya kan ini ya? ya ini monitornya aja sih kayak kita bisa tau kalau misalnya sekarang itu kita ngasih 2.100 watt oke jam 9.40 dan selama berapa menit ini? dia selalu berubah per jamnya per menitnya karena mataharinya belum tentu ada awan ada awan gitu kan oh itu tergantung juga ya benar ya jadi itu seperti itu tapi so far kita udah ngasih sekitar 760.000 watt ke PLN dan ini masuk dari sini dari panel surya kemudian ini keluar untuk dikasih langsung ke PLN udah seperti itu ya seperti itu biar kita bisa lebih selain hemat juga kita menciptakan listrik karena dari yang saya install 5000 watt 35 meter persegi bayangin kalau misalnya kita punya 1000 meter kita harness matahari jadi itu bisa lebih banyak yang bisa kita kasih sebenarnya dengan menggunakan matahari ini jadi selain kita bisa sustainable terhadap diri kita sendiri kalau misalnya kita punya listrik yang menandalkan alam kita nggak berbuat jelek ke alam juga karena nggak ada polusinya jadi itu sih main goalnya oke baik jadi kalau dari masyarakat sendiri nilai lebihnya menggunakan panel listrik tenaga surya ini kurang lebih seperti itu seperti itu bagaimana? ada tambahan lagi sih umur panel surya itu sebenarnya 30 tahun tapi kita harus claim 20 sampai 25 tahun karena ada ya kita ngomong barang elektronik ya tapi again masih much better daripada ada yang di market sekarang yang merusak lingkungan other than this mungkin air, angin, tapi itu masih alternatif lain yang bisa kita kembangin lagi itu sih tapi matahari remain salah satu yang paling efektif saat ini paling efektif saat ini matahari dan memang juga bisa lebih irit ya apalagi ini juga menjawab bagi masyarakat yang suka dengan yang murah jadi cukup menjawab lumayan, lumayan dari bulan Januari pasang, Februari-Maret kita udah berkurang roughly 30% seirit itu? iya dari bulanannya dan PLN juga sangat-sangat mendukung karena mereka emang udah mempunyai inisiatif dari presiden, dari masyarakat, dan dari PLN sendiri untuk contoh, earth hour sebenarnya jauh dari itu deh campaign-nya gak earth hour aja mari berhemat bagaimanapun caranya kalau misalnya Anda mau menghemat, kita dukung ini salah satu proyek dengan PLN yang sangat disetujui oleh PLN ini sangat mendapatkan support ya? sangat masih menggunakan tenaga listrik ya dari PLN sementara Anda mengembangkan panel listrik tenaga sudah seperti ini nah sejak kapan sebetulnya Anda mulai mengembangkan solar cell ini? oke, sedari kalau mulai pengembangan ide dan konsep dimulai dari 2015 awal oke, tahun lalu tahun lalu oke cuma untuk instalasinya itu per Januari 2016 oke jadi, tapi itu perlu dengan banyak matangin konsep, instalasi, wiring, diagram expert, kita butuh expert panel karena kita gak mungkin bisa sendirian kan jadi kita ngobrol, banyak ngobrol dengan orang-orang yang sudah-sudah mengerjakan jadi itu banyak ke studinya dan akhirnya untungnya berhasil walaupun banyak orang bilang nekat karena 5.000 watt kita pasang begini kan sebenarnya gak boleh cuman ya namanya apa ya berusaha selain itu kita udah riset karena listrik DC dan AC itu sebenarnya beda kalau AC kan dipegang cetak gitu kalau DC itu dipegang selama dia megang satu aja dia gak apa-apa tapi kalau dipegang dua deh barunya terlalu oke, baik-baik tapi kenapa kepikiran akhirnya untuk terjun di sini? oke, sebenarnya saya waktu itu hanya cuma keluar dari suatu problem maksudnya atau mungkin dari background edukasi ya mungkin iya itu juga tapi kan kita waktu itu kalau mau menciptakan bisnis kan harus mulai dari menyelesaikan suatu masalah masalahnya itu Indonesia itu sebenarnya ada keterbelakangan dalam artian gak bagian yang gak merata penyebaran infrastruktur, ICT gitu-gitu jadi kalau misalnya kita ngomong Indonesia bagian Barat dengan Timur itu beda jauh oke ya kan, sedangkan di Timur itu kayaknya dengan apa jadi kalau saya ngeliat problemnya kalau dari sisi edukasi mungkin mereka gak ada komputer gak ada komputer karena gak ada listrik, mungkin mungkin, tapi yang saya tahu disana kayak akan matahari jadi saya coba yang ada di market apa yang bisa kita lakukan apa dan ternyata voilà, matahari jadi listrik kenapa enggak apalagi untuk yang disana, yang membutuhkan jadi arahnya kesana jadi dimulai dari melihat masalah dan akhirnya untuk mencoba menciptakan solusinya dan akhirnya muncullah muncullah ini ini and it's all start with problem ya, ya, ya supposedly ya karena kalau misalnya kita cuma ngeliat yang kayak trend atau something I don't know if that would last long tapi I think it would be much better kalau start the problem and then solve it with solution but then make it affordable enough for everyone jadi karena it would be fair and it would be better off semuanya kan saya pikir gitu keren banget nih ah biasa saja lah, sayang lah kalau tadi kan kita sudah ngomong dan tadi kita ngobrol soal energi listrik tenaga surya nah gimana kalau kita langsung liat aja panelnya boleh tapi kayaknya butuh perjuangan nih PR sih kita naik tangga men oke ya, ya, ya